Jika pemerintah adalah Islam, pemerintah pemerintah adalah Kristian. Jika menyebutkan oleh Jika dalam acara bertajuk European Resource for Mediation Support dihadapan para mediator dan talon mediator perdamaian dari berbagai negara dan organisasi internasional. Jika menyebut bahwa Islam dipersepsikan sebagai agama yang antitoleransi dan cenderung, menggunakan dan menghalalkan cara-cara kekerasan. Ia menyebut bahwa hal itu karena terdapat penilaian dan perspektif secara subjektif pelaga. Menurutnya, publik harus objektif melihat kondisi kekinian dan masa lalu yang ada. Lebih jauh, Yusuf Kalam menguraikan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang dibawa oleh para saudagar Arab. Oleh sebab itu, di Islam sangat rasional dan toleran karena saudagar itu selalu mencari sahabat bukan mencari musuh. Berdasarkan itu semua, Yusuf Kalam menilai ada semacam ketidakadilan dalam membangun perspektif untuk menilai Islam di dunia sekarang ini dan harus dihentikan. Jika menekankan semua konflik yang terjadi sekarang, terutama yang dialami oleh negara atau masyarakat Islam, bukanlah konflik agama tetapi masalah ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik. Sementara itu di forum yang sama selaku peserta konferensi, Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM berbicara tentang persepsi keliru mengenai diskriminasi dan permacinalan perempuan di masyarakat Islam. Masalah itu timbul bergantung pada proses evolusi secauh masyarakat Islam. Hamid lantas memberikan contoh saat masyarakat tradisional yang pola hidupnya adalah berburu dan bertani. Dalam kondisi itu terjadi pembagian kerja atau division of labor yang sangat ekstrim, antara tugas kaum pria dan tugas kaum perempuan. Hamid menyebut pembagian kerja yang ekstrim itu sering dipersepsikan sebagai diskriminatif dan tidak adil. Padahal menurutnya hal itu merupakan proses sejarah dan adat, bukan soal ajaran Islam. Terima kasih telah menonton! 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 acional dar мен perempuan 단ah lain ditutup. But with reform, and coming many consultants from America to America to say the solution is liberal democracy. And coming idea of liberal democracy, the winner take all. Before, if there are Christian-Islam provinces same, they will be very harmonized. If governor is Islam, the first governor is Christian. But liberal democracy coming, the winner take all. And elections winning one party is Muslim or Christians, and all people there is Christian or Muslim. Make it so free. Because this is thinking, if you implement democracy, don't implement what we think is good. Why is it proper in Iraq? Because democracy. Democracy with many countries, West countries like religion. Take religion. We believe in democracy. We fight for democracy. This is the one that makes the main conflict in the end. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.